keindahan fajar pagi alunkan melodi cerahkan hati sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini aku pengen kamu untuk subscribe oke subscribe di channel ya dan jangan lupa nyalain loncengnya coba aku tunggu nah oke thank you udah subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dulu gue emang suka banget sama si Ibra tapi ya gitu gue gak berani ngongkapinnya dan lo tau kan fakultas gue juga jauh sama tempat lo iya gak apa-apa ini coklat terakhir lo kasihin langsungnya ke Ibra biar dia tau secret admirernya itu lo tapi kalo dia nolak gue gimana? gak mungkin lah dia nolak lo cewek cantik kayak lo juga yaudah iya masuk yaudah hai bra ini coklat buat kamu ini coklat buat kamu jadi selama ini yang ngasih coklat sama surat ini kamu? iya kamu suka gak? kamu mau gak jadi pacar aku? iya aku suka coklat dari kamu makasih ya aku juga mau kok jadi pacar kamu si dia ngerima cinta gue si si ya ampun si si dia ngerima cinta gue makasih banget ya gue bilang juga apa dia gak mungkin nolak cewek cantik kayak lo si semoga lo juga nemuin cowok pujian lo ya jangan kayak gue udah bertahun-tahun jadi secret admirernya ibra doang yang penting kan happy ending ya kan? iya gue happy banget tuh si igi andai aja lo ada disini ni ya udah dapetin cowok idamannya iya lagu ya si aja jomblo dan single tenang sih tenang ya hidup lo happy gue happy happy kok si mana ya? pasti lagi sibuk sama namira deh coba aja ada dia disini liat yang 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 itu lidah yang 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 itu Tau nggak? Hari ini tuh aku seneng banget. Di jalan sama kamu, dibayarin makan, nggak apa-apa dibayarin. Pokoknya seneng banget deh. Masuk yuk. Eh, Ra. Aku nggak masuk deh. Langsung pulang aja. Capek banget. Oh, ya udah. Nggak apa-apa kok. Tapi besok jangan lupa ya. Datang pagi, terus bawain aku makan, bawain aku jus. Jangan lupa, beliin aku pulsa. Oke? Soalnya mbak aku lagi pulang kampung. Aku boleh ngomong sesuatu nggak sih sama kamu? Boleh, ngomong aja. Aku ngerasa kayaknya hubungan kita nggak berhasil, Ra. Maksud kamu? Bukannya dari dulu kamu suka sama aku? Dan kayaknya kamu nikmatin hari-hari kamu sama aku? Itu yang kelihatan sama kamu, Ra. Tapi yang aku rasain tuh beda. Selama aku jadian sama kamu, aku nggak ngerasa jadi diri aku sendiri. Maunya kamu, aku harus ikutan. Selera makan kamu, aku harus mau. Mending kalau kamu perhatian sama aku. Kamu tuh cuek. Tosi, please. Ra. Udah deh, kamu tuh nggak usah main-main depan aku. Gak laruh. Buong aqui. Tengok-san, udah aku jenis. Tengok-san, udah mudah tuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Lo temennya Sisi, kan? Sahabatnya, kali? Eh, kenalin nih cowok gue, Ibra. Ibra? Lo tuh bukan Ibra cowoknya Sisi, ya? Bukan. Ya bukanlah, Sisi tuh cewek paling berjasa dalam hidup gue. Dia nyombelangin gue sama si Ibra. Yaudah deh, salam buat Sisi ya. Berarti selama ini, Sisi sama Ibra gak ada apa penuh. Sisi, gue harus tunggu sih. Untuk pertama kali, ku terdiam tanpa kata. Untuk pertama kali, rasa takut mempantui. Untuk sekian kali, takutkan diriku ini. Ih, siapa sih? Woi! Buang! Buang! Gue gak bisa ya? Sekalinya tuh cewek yang manis. Ada juga matanya hidung orang. Sih, gue kangen banget lagi sama lo. Dan gak tau kenapa, gue pasti selalu bisa nyari lo. Hah? Sakit, Pak. Siapa yang bilang gue sakit sih? Justru kebalikannya, gue lagi bahagia banget. Karena akhirnya gue bisa ketemu sama lo. Palingan juga lo happy-nya karena Namira kan? Dia lagi, dia lagi. Kenapa sih, Sisi? Setiap ngomongin Namira, pasti lo gitu. Dia lagi, dia lagi. Padahal kan alasannya, lo lagi-lo lagi. Gue udah putus lagi sama Namira. Ternyata dia gak seperti orang yang pengenin, tau gak lo? Pacaran sama dia tuh monoton, tau gak? Gak asik. Lo? Udah putus? Cepet amat. Ya, ini sih percaya atau gak percaya ya. Tapi, selama gue jadinya sama Namira, gue selalu inget lo lagi. Soalnya cuma lo doang yang bisa bikin gue ketawa. Bikin gue seneng. Bikin gue sedih. Cuma lo doang lagi. Satu-satunya paling ngertiin gue. Bukannya Namira itu cewek pujaan lo? Ya tadinya, sebelum gue pacaran sama dia. Ternyata gue gak cinta sama dia. Cinta gue tuh ada yang deket gue lagi. Dan gue gak mungkin gak dia untuk kedua kalinya. Tadi gue udah ketemu sama Nia. Dia udah jelasin semuanya. Sebenernya... Gue itu secret admire lo sih. Gue sih. Lo gak salah minum obat kan? Ih, tegak banget sih. Malah dibalik-balikin. Iya, sebenarnya... Sebenarnya... Gue suka sih sama lo. Gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Tapi... Tapi ya... Juga ya kita kan sahabatan lama. Gue malu aja ngomong. Gue inget gak? Cincin tunangan Nenamira. Yang beliannya si Iprit itu loh. Ingat? Gue punya dong. Cincin yang beliannya ada tiga. Gede-gede. Gede-gede. Ngomong di mana, Ayo? Ya enggak lah. Rencananya Cincin itu pengen gue kasihin ke lo. Tapi ada satu syarat. Apa? Lo harus mau jadi pacar gue. Mau gak? Hmm... Mau gak ya? Keindahan fajar pagi. Alunkan melodi cerahkan hati. Sejugnya angin. Gede banget. Gede banget. Gue tau itu gak semahal. Semahal cuci burangan Nenamira. Kalau Nenamira kan belinya pake dui. Kalau gue tuh... Pake usaha. Pake perasaan. Berarti lo jadi pacar gue kan sekarang? Hati alirik kamu. Indah dunia bersamamu. Kasihku. Janjimu pada... Harap Lasit. Lakunci. Okay. Okay. Actually. Okay. I'll see ya. sub indo by broth3rmax